Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kebarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game jujur sukaya seventum Faraday ini ya teman-teman nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara mengatasi semua masalah pada game game jujur sukay seventum Faraday ini ya guys nah jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya aku dan aktifkan loncengnya supaya tolong selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar selesai semangatumbat video-video menarik seputar tutorial lainnya oke Hai tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang pertama ya guys mungkin banyak dari kalian yang mengalami masalah atau kendala saat kalian bermain game jujutsu kaisi Phantom Faraday ini ya guys entah itu tidak bisa login atau sering for close atau keluar sendiri secara tiba-tiba kemudian sinyal server merah ya guys atau bahkan bab-bab karakter yang menjadi berwarna merah muda atau bahkan lag dan patah-patah saat kalian bermain juga ya guys nah jadi disini kita akan langsung setting melalui pengaturan HP kita ya guys nah untuk langkah yang pertama disini intinya game kalian itu error mungkin ya guys nah jadi disini kemungkinan letak masalah tubuh eh antara dua ya guys antara di gamenya atau di perangkat kalian nah jadi disini kita coba setting dulu di perangkat kita ya guys nah nah jadi jika lohab gamenya selip sering lag atau patah-patah kemudian sinyal server merah disini coba kalian pastikan jaringan kalian itu dalam keadaan stabil atau normal ya guys nah jadi kalian bisa langsung saja eh tarik status bar HP kalian kebawah kemudian disini kalian tinggal aktifkan mode ke pesawat yang ada di perangkat kalian untuk merestart jaringan kalian agar lebih stabil ya guys nah jikalau kalian menggunakan wifi kalian bisa lupakan saja kemudian hubungkan ulang atau konekkan ulang dengan perangkat wifi kalian ya guys nah setelah itu langkah selanjutnya ya guys jikalau kalian sudah setting jaringan atau merestart jaringan kalian langkah selanjutnya itu tentunya kita perlu update aplikasinya ya guys di playstore mau phone appstore nah kemungkinan disini ada pembaruan dari developer Bilibili ya guys untuk game jujutsu kaisei Phantom Parade ini jadi kalian bisa update saja langsung ke versi terbaru nah jikalau kalian sudah update game nya ke versi terbaru langkah selanjutnya kita bisa kembali saja lalu kita masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan atau aplikasi setelan yang ada di perangkat kalian nah jikalau kalian menggunakan HP Samsung atau HP Redmi dan sebagainya coba kalian langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi ya guys atau manajemen aplikasi atau apl untuk HP HP seperti Xiaomi Redmi ya guys nah disini kalian tinggal langsung saja Scroll ke bawah cari yang namanya game jujutsu kaisei Phantom Parade ini oke di sini kalian tinggal cari lagi lalu kalian tinggal klik Nah setelah itu kalian bisa langsung pilih paksa berhenti ya guys jikalau game nya sering for close atau tidak bisa dibuka ya guys saat kalian ingin bermain gamenya nah disini kalian tinggal klik paksa berhenti setelah itu kalian juga bisa masuk ke yang namanya penyimpanan nah di bagian penyimpanan ini kita akan hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di game jujutsu kaisei Phantom Parade ini jadi sampai sampai ini seperti sampah history permainan kita ya guys Oke di sini kita klik langsung hapus memori ya guys Nah setelah kalian hapus memori di sini langkah selanjutnya yaitu tentunya kita harus kembali lalu kita klik kembali lagi dan disini kalian bisa langsung masuk ke yang yang namanya fitur koneksi ya guys nah disini kalian bisa atur juga ya guys eh manage manajer jaringan kalian kemudian penggunaan data ya guys kalian bisa setting-setting untuk meningkatkan atau menstabilkan jaringan kalian Oke langkah selanjutnya yaitu kalian bisa saja uninstall aplikasinya atau gamenya guys nah disini akan tapi ini membutuhkan data lagi guys untuk mendownload gamenya nanti data gamenya guys kalian bisa download ulang kan tapi itu mungkin cukup besar agar agar kalian bisa main tentunya kalian harus lakukan tips ini ya guys kalian bisa tahan lalu pilih hapus instalasi atau uninstall aplikasinya setelah itu nanti kalian bisa install ulang ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya lah langkah yang bisa kalian lakukan ya guys yaitu tentunya dengan memastikan ya guys penyimpanan kalian itu masih tersedia ruangnya ya guys nah jadi jika lo kalian memiliki penyimpanan yang hampir penuh di sini tentunya banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi pada perangkat kalian ya guys terutama akan berdampak juga pada game jujutsu kaise phantom parade ini ya guys karena jujutsu kaise phantom parade ini memiliki data game sebesar 4 koma ya guys atau 3,7 ya guys 3,7 GB ya guys jadi pastikan ruang penyimpanan kalian itu tinggi ya guys atau banyak yang kosong nah kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian bisa restart ya guys restart perangkat kalian dengan menekan tombol power yang ada di perangkat kalian lalu kalian bisa pilih mulai ulang atau daya mati fungsinya sama saja yaitu untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang belum kalian menonaktifkan yang berjalan di latar belakang HP kalian oke Hai Nah setelah kalian restart perangkat kalian tentunya kalian bisa langsung saja buka game nya ya guys Nah disini kalian bisa langsung saja buka game jujutsu kaise phantom parade nya oke oke mungkin sekian tips atau tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi semua masalah pada game jujutsu kaise phantom parade ini nah jika tutorial ini bernampat share dengan kalian agar mengenai semuanya pengen ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye